Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan ratusan paket bantuan, termasuk beras, kepada pemerintah kota Jaipura untuk penanganan stunting atau tengkes. Kasus stunting di kota Jaipura berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 lalu mencapai sekitar 20 persen. Bantuan yang diberikan berupa 300 paket sembako, 65 paket bantuan makanan bergizi bagi balita, dan 5 ton beras. Bantuan ini diharapkan bisa membantu menyelamatkan balita dari stunting. Tugas kita adalah bersama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan dan kalau bisa kita nol, karena kita Jaipura adalah ibu kota Provinsi. Dan anak-anak ini memang kita urus sekarang, tetapi hasilnya nanti 20-30 tahun mendatang. Di antara yang kita usul itu, ingat kata-kata saya, nanti ada yang jadi wali kota dari kampung saya. Karena itu tidak ada cerita, kita tidak berkolaborasi. Kita bisa melakukan ini walaupun kelihatan kecil, tapi kalau semua melakukan secara bersama-sama, maka stunting itu tidak ada. Salah satu cara menekan angka stunting adalah membentuk Bapak Asuh Stunting dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah hingga Kepala Kampung. Kebijakan pemerintah kota Jaipura dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan penganggaran pada masing-masing OPD untuk percepatan penurunan stunting di APBD perubahan sebesar 20 persen dianggarkan di setiap organisasi perangkat daerah untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kota Jaipura di 5 distrik, 24 kelurahan, dan 14 kampung dari angkaran perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting di kota Jaipura. Hal lain yang dilakukan dengan melaksanakan intervensi melalui gisi spesifik dan gisi sensitif. Target kami untuk percepatan penurunan stunting pada tahun 2024, maksimal 6 persen. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikosoial, serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Hendra melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Kota Jaipura Kota Jaipura